Secara dialektis, dunia kedokteran yang berkembang sejarah merupakan akumulasi sintesis dari perjalanan sejarah yang cukup panjang. Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kesehatan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman dahulu setelah VOC masuk ke Indonesia, intervensi pihak aking terap persoalan kesehatan penduduk peribumi sudah dimulai sejak zaman VOC. Namun belum maksimal karena literatur yang menjelaskan tentang perkembangan kesehatan pada masa VOC atau company itu hanya menjelaskan tentang bagaimana pembangunan fasilitas kesehatan, tidak menjelaskan bagaimana perkembangan pengobatan yang ada pada masa itu. Sebagai contoh, misalnya telah dibangun rumah sakit pertama di Batavia sejak tahun 1622, dan juga dibuka rumah sakit jiwa di Banten dan Semarang. Bahkan pada tahun 1769 sudah dibuka rumah sakit jiwa pertama di Jakarta. Tapi semua itu disebutkan bahwa itu lebih merupakan pengurungan daripada perawatan, yang dari sudut mentalitas merupakan gagasan di mana memisahkan penderita dari masyarakat umum, yang dampak terapisnya hampir tidak ada. Jadi di situ dijelaskan pada masa itu rumah sakit-rumah sakit itu lebih ke memisahkan penderita dari masyarakat yang sehat. Tapi dalam bentuknya itu seperti pengurungan saja, bukan pengobatan. Karena pada masa itu perkembangan pengobatan belum terlalu maksimal. Malahan, para petinggi-petinggi atau dokter-dokter VOC pada zaman itu, banyak mengambil atau mengambil contoh obat-obat tradisional yang biasa digunakan penduduk setempat. Nah, banyak dari mereka yang mengidentifikasi, mendokumentasikan obat-obatan tersebut, obat-obatan tradisional yang ada dari Indonesia. Mereka dokumentasikan, mereka identifikasi, sehingga menjadi, mereka kembangkan untuk obat-obatan pengobatan mereka. Sebagai salah satu contoh bukunya, yaitu yang dikarang oleh Jacob de Bon, Jacob de Bon namanya, mungkin bisa dikoreksi penyebutannya, yaitu dengan judul The Medicina Indorum. Selain itu juga ada salah satu karya lagi yang ditulis berisi karya lain mengenai ilmu pengobatan orang peribumi, yang dilulus oleh Herman Nicolaus Grimm. Nah, di situ menjelaskan tentang tumbuhan-tumbuhan yang berhasiat, tapi juga bahan obat-obatan yang berasal dari hewan. Jadi, bahan hewan dan tumbuhan yang bisa digunakan menjadi obat tradisional dibahas dalam buku tersebut. Lama-kelamaan, perhatian pemerintah India Belanda pada saat itu kepada masyarakat peribumi makin membaik dengan dikeluarkannya politik etis oleh Van de Venter waktu itu, seperti kita tahu, yang dikenal dengan politik balas budi, yang dimana politik itu mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada warga peribumi. Nah, revolusi dalam dunia kesehatan itu dimulai dari pada saat politik tersebut, yaitu melalui tiga hal, yaitu yang pertama vaksin, kemudian kina, dan ilmu kedokteran kolonial. Langkah konkret gerakan vaksin itu terjadi pada tahun 1804. Nah, pada tahun tersebut dilakukan import pertama vaksin melalui pengiriman dokter bedah dan 10 orang anak umur 10-12 tahun untuk divaksinasi. Anak-anak tersebut kemudian dibawa pulang ke Indonesia sebagai vaksin hidup. Waktunya jalan deandles itu mempermudah mobilitas dari vaksin-vaksin hidup tersebut. Jadi, pada saat itu vaksin sudah menyebar ke seluruh pelosok-pelosok Jawa ya waktu itu. Kemudian, tapi kesulitan mobilitas vaksin hidup pun kemudian juga terpecahkan dengan digunakannya tabung termometris. Nah, itu sebagai asal mula dari tabung vaksin yang ada sekarang. Tempat pembiakan vaksin pertama itu didirikan pada tahun 1879 resmi di Indonesia. Nah, dalam 5 dekade terakhir, abad ke-19, nah jumlah penduduk pulau Jawa yang telah divaksin cukup banyak pada masa itu, yaitu pada tahun 1860 sebanyak 690.819 orang dan tahun 1875 sebanyak 930.853 orang. Jadi, pada masa itu, itu merupakan jumlah yang sudah cukup banyak ya. Soalnya, seperti kita tahu pada masa itu kan akses masih susah, kemudian alat peralatan masih terbatas. Pada saat itu, kegiatan vaksinasi itu sangat ditingkatkan karena disitu merupakan antisipasi terhadap berjangkitnya wabah penyakit seperti cacar, malaria, dan tipus ya guys. Jadi, pada saat itu ya seperti kita tahu lah, penyakit-penyakit cacar, malaria, dan tipus itu masih menjadi satu penyakit tropis. Yang sebelumnya pada tahun, pada abad 18 itu sangat susah sekali ditangani. Dan sekarang sudah mulai bisa ditangani pada abad ke-19. Selain vaksin, hal penting dalam gerakan kesehatan di Hindia Belanda adalah diperkenalkannya kina, obat kina. Jadi, ini merupakan satu obat penyakit malaria pada masa itu, diambil dari pohon kina. Nah, pada awalnya kulit kayu kina didatangkan dari Amerika ke Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1854, pohon kina dibawa oleh Belanda dan ditanam di Indonesia. Pada abad ke-19, keresidenan periangan merupakan pemasok terbesar kebutuhan kina dunia. Jadi, di situ, di keresidenan periangan itu terbagi menjadi 10 perkebunan ya guys. Yang seperti saya tahu di sini datanya. Yang pertama itu Cibodas di Gunung Gede, Lembang di Gunung Tangkuban Perahu, Nanggerak di Gunung Tangkuban Perahu juga, Cibitong di Gunung Wayang, Ciberum di Gunung Malabar, Cinyiruan di Gunung Malabar, Riung gunung di Gunung Kendeng, Kawachiwidei di Gunung Kendeng, Ranca Bolang di Gunung Patuha dan Kendeng, Talaga Petangan di Gunung Patuha dan Jempang. Berarti, perkebunannya sangat besar ya guys. Jadi, wajar saja pada masa itu menjadi pemasok terbesar. Karena memang penyakit malaria pada masa itu kan sangat banyak sekali ya. Karena minumnya edukasi kepada masyarakat pada masa itu tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan rumah. Di tahun 1896, di Bandung didirikan pabrik kina pertama. Nah, berkat kina, kematian penduduk Jawa karena penyakit malaria ini sangat menurut drastis. Terbentuknya ilmu kedokteran kolonial di Hindia Belanda. Nah, yang merupakan revolusi ketiga dari perkembangan kesehatan yang ada di Hindia Belanda. Itu dimulai adanya penerapan fotografi di bidang kesehatan. Kemudian, penggunaan ether untuk anestesi pada proses pengobatan. Ether itu seperti yang kalian ketahui, itu alkohol ya guys. Untuk obat bius, untuk sebelum dilakukan operasi biasanya. Untuk anestesi. Kemudian, penemuan penyebab penyakit beri-beri dan adanya vitamin-vitamin. Itu ditemukan oleh dokter C. E. Keman N. J. Grigens. Agak susah namanya, karena sama orang Belanda mungkin. Terus, berdini sekolah peribumi pertama yaitu Slovakia. Sekolah kedokteran di Indonesia pertama. Kemudian, yang terakhir terbitnya majalah kedokteran pada 1853 atas prakarsa dokter Webos. Nah, ini mulai edukasi tentang dunia kesehatan mulai menyebar di masyarakat peribumi khususnya. Mulai saat itu, masyarakat-masyarakat peribumi mulai paham tentang bagaimana menjaga kesehatan. Terdapat dua perkembangan penting dalam masa perbaikan ini ya guys. Yang pertama, perkembangan pesat dalam ilmu medis ini dapat mencari penyebab beberapa penyakit tropis dan mengambil tindakan preventif atau melakukan tindakan kuratif. Yang kedua, perubahan bertahap dalam ideologi kolonial yang dikenal dengan sebutan politik etis ini yang menghasilkan kebijakan yang lebih humanis terhadap penduduk peribumi. Berarti, pada saat itu perhatian pemerintah India-Belanda lebih baiklah untuk masyarakat peribumi. Jadi itu guys, beberapa sejarah kesehatan di India-Belanda atau Indonesia yang dapat saya bagikan. Pengetahuan sejarah kesehatan ini sangat berguna bagi kita ya guys. Untuk kita dapat melihat perubahan, kesinambungan paralisme, dan perbandingan masalah kesehatan di berbagai tempat pada berbagai periode yang berbeda. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita. Belajar dari hal-hal yang sudah lewat seperti itu. So, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax